Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudaraku sahabatku dimanapun kalian berada selamat berjumpa kembali dengan di video KB ku tayangan tidur keluarga berencana kuningan dan untuk kali ini di video KB ku berada di desa pakembangan tepatnya di kampung KB Sindang Mulia Mandiri di Desa Pakembangan Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan dan untuk kali ini di video KB ku akan mendokumentasikan tentang keberadaan lokasi-lokasi dan sekaligus memperkenalkan kepada teman-teman sahabat-sahabatku saudara-saudaraku dimanapun kalian berada keberadaan kampung KB Sindang Mulia Mandiri di Desa Pakembangan Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan yang memang saat ini masih dalam tahap pengelolaan baik sahabatku dimanapun kalian berada Mari kita simak tayangan video keliling kampung di KB Sindang Mulia Mandiri di Desa Pakembangan Kecamatan Garawangi Kabupaten dan Kuningan Pak Sini Pak nah ini kan banyak ding 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 ya ding ding ini udah bagusnya ada pengecetan ini mural yang murah-murah nih ada tulisan-tulisan ini di bisa dipakai slogan-slogan kreatif remaja di sini kita pakai untuk menggambar melukis slogan-slogan program KB sebagai ajakan ini bagus nih ini pas pisan ini bener Bu bagus Bu ini Bu misalkan gambar apa gitu tulisannya yang ngajak baiklah intinya ya Nah ini bagus ini beneran jadi ini kampung KB yang nol persen nih sudah-sudah aku dan nanti ini sama Ketua Kampung KB yang ganteng ini akan dirubah ya Insya Allah ya Pak ya mudah-mudahan jadi apa ya akan dirubah menjadi jering pokoknya ya karena lokasi Kampung KB apa namanya Sindang Mulya Mandiri ini posisinya berada di posisian ya dan di lokasi Kampung KB ini memang dikelilingi banyak bukit ya dan nanti kita akan telusuri akan perkenalkan berbagai potensi alam dan cagar alam yang ada di desa pakembangan Jusun Sindang Mulya ya nanti kita akan jelajah dan kita akan mencoba untuk bentuk sekarang ini menelusuri sedikit perkampungan di sini dan memang di sini itu banyak ini dinding-dinding yang kayak gini nih ya ini masih polos nih masih polos mudah-mudahan nih Pak ketua Kampung KB nya bisa mensosialisasikan atau bisa menerapkan program kampe yang memang memang menjadi kampung berwarna-warni ya ini menjadi Kampung KB warna-warni karena di sini banyak dinding-dinding nih kayak gini nih luar biasa ini ini akan jadi rapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa mendapatkan Kampung KB untuk tahun depan menjadi Kampung KB juara lagi ya oke dan inilah salah satu Jusun ini ini salah satu Jusun dan gangnya udah di asfal ini anak-anaknya nih kalau anak-anak di sini ini banyakan main sepeda nih Banyakan main sepeda di sini mungkin ini Pak untuk anak-anak di sini banyak main sepeda Pak mungkin bisa dijadikan sebagai inovasi ini juga Pak menjadi kampung sepeda bisa lah oke hai 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 ini suasananya kayak gini nih lihat di sini nih oh deh oh di sini ada kali nih kali Pak nanti disosialisasikan ya untuk buang sampah ya Pak nanti ya ini ini airnya putih ini kenapa Pak kalau habis hujan habis hujan apa emang pembuangan apa gitu enggak ada tapi kalau di sini mah rumah-rumahnya udah ODF udah ODF sendiri-sendiri oke tinggal sampahnya aja Pak ya warganya dikondisikan agar tidak bisa jangan buang sampah ini kayak gini nih ini sangat berbahaya sekali soalnya oke Pak lanjut Pak ini ada berapa RT Pak ini sih Pak ada 3 RT 3 RT jumlahnya berapa kalau jumlah satu dusun berapa nih warga kurang lebih jiwanya 1100 berapa rumah berapa kakak ada 280 oh 280 280 ya oke lanjut Pak nah ini Pak udah bagus nih warganya udah ada yang punya inisiatif untuk pemampatan ini namanya pemampatan pekarangan ya nah ini ini tabulakat ada kalau bin bilu udah Pak Bina wilayah Bina wilayah PKK PKK udah oh iya ya udah ya nanti kita terapkan ini disini kan banyak lahan pekarangan yang kosong-kosong ya Pak nanti kita sosialisasikan kepada masyarakat mari kita jadikan lingkungannya menjadi hijau gitu ya depan-depan rumahnya dengan tanaman-tanaman ya seperti ini Oke Pak dilanjut Pak Nah ini adalah situasi Atau suasana Kampung KB Dusun Sindang Mulia Mandiri Namanya juga Dusun Sindang Dusun Sindang Kalau kampung KB nya itu sendiri Sindang Mulia Mandiri Sindang Mulia Mandiri Ada Perkebunan kecil Perkebunan kecil Oh iya ini yang mana Di depan Tanaman-tanaman Ada cabai Oh iya masyarakatnya sih tuh Sudah ada yang ngerti Ada yang Menanam padi Ada yang mana Di depan rumah Di mana Nanti kita lihat ya Oke teman-teman Katanya disini itu warganya kreatif Ada salah satu rumah yang memang Di depan rumahnya itu menanam padi Sempat menanam padi ya Oh iya iya Oke kita lihat nanti ya Nah untuk lingkungan sendiri ini Memang bersih ya disini Cuma untuk penataan Pengecetan itu Belum ya Belum ada Oke Kalau kesana Apa pak Kesana Sama masih RT2 Oh RT2 coba lihat disini nih Ini bagus nih Rada aneh nih Disini Oke kita langsung sama Ketua Kampung KB Nanya Kepala Dusunnya nih ya Kita Keliling Keliling Kampung KB Ya Nah ini nih Nah ini bisa di Kalau untuk program PKK ini Bisa dijadikan sebagai rumah sehat nih Ya Rumah sehat Wah ada tuang baso Ada tuang baso ya Baso Beranak Waruh Luar biasa nih Ada baso beranak Ternyata disini nih Nah Kalau kesana Sendiri Apa nih pak RT3 Oh RT3 Oke Tapi kebanyakan ini Pinggirnya ini Ini apa ya Bingbing Bingbing Kayak gini ya Cuma gak ada pemilihan Untuk pengecetan warna-warni gitu ya Tapi kalau misalkan Ada pengecetan warna-warni Ini lebih bagus nih Luar biasa disini ya Terus suasananya sejuk disini ya Ya cocok Kalau untuk program kampung KB disini Gang Jadi ini satu disini Satu dusun ini Memiliki 3 RT ya 3 RT ini Satu RT nya ini Banyak sekali warganya Oke Itu ya Ini pesawahan Ini pesawahan Oh ini Dari mana ini bambunya Dari Warga Dari warga disana Kalau desa sendiri punya Dari Minta kewarga Swadaya Dikasih Mengumbang Bambu-bambu Kembalian Musyola Kalau desa punya gak Desa belum punya Belum punya Untuk pohon bambu Kalau disana itu Kedaya pohon bambu Itu punya warga Berarti ya Ada paling Perhutani Perhutani Harus izin dulu ya Harus izin dulu Tapi tiap tahun kita Suka izin Perhutani Untuk kegiatan Agustus Anak Oh iya Oke Tinggal di Koordinasikan aja Pak Kalau misalkan Menginginkan Lokasi itu Emang mau dijadikan Objek wisata Bambu Ya Pak Ya Objek wisata Bambu aja ya Pak Ya Nanti artinya Apalah Nanti disana ya Nah gitu ya Oke Lanjut Nah kesana itu Bukit-bukit Bukit-bukit Perbukitan Oke Kalau disini Walaupun Pinggiran Rumah-rumahnya Mewah ya Alhamdulillah Kalah saya juga nih Kalau sama rumah-rumah Orang-orang disini Rumahku Surga Oh lihat tuh Rumahnya Mewah-mewah disini nih Belok aja Pak Belok aja Oke Nah ini Kalau kesana itu Berarti ke RT RT3 RT3 Dari sini Ini kan udah Mulai masuk Bagus Oh ya udah Oh jalan baru ini ya Kesin aja Oke Karena Saya lihat disini Ada suasana yang Rada aneh Disini nih Ada Rada sejuk Gitu Nah Kalau untuk kampung KB Di pakembangan ini Sangat luas ya Satu dusun itu Sangat luas Luas sekali Ya Ini kira-kira Ada berapa Luas nih Untuk satu dusun Satu dusun Belum tahu ya Nanti Dimasukkan data ya Untuk luas Satu dusunnya berapa Satu desanya berapa Kalau satu desa Pasti tahu ya Satu desa Kalau satu dusunnya Enggak ya Oke Belum ada Pematokan ulang Pematokan ulang Oke Nah Untuk jalannya sendiri Ini di Dusun Apa Pak tadi Pak RT3 Sindang mulia ini RT3 ini Ini sudah di Hotnik jalannya ya Intinya Intinya Ada donatur gitu ya Pokoknya ya Oke Ini dari Salah satu Donatur ya Pokoknya ini Ini semua Asfal berapa Kiloh Pak Untuk volume Ini Itu ada 200 200 ya 200 Ya Yang pertama 115 Tambah lagi Dari saya lepati Oke Itu ya Dan Terlihat Disini ya Samping Kanan Kiri Disini Rumahnya Bagus Bagus Disini Oh Luar biasa Di Desa Pakembangan Ini Halo Pak Naji Narawan Wah Lucu Narawan Aduh ya Rumah nasa Pisan ya Oh Hebat ya Asal dimana Ada Ada rumah bagus nih Ini bisa Kalau misalkan ada program ini Ini apa Ini Bagusnya kayak gini Ini Ya kesannya kan bagus ya Kalau semuanya kayak gini Udah rapi ya Mudah-mudahan Kedepannya Diikuti sama warga Semua nih Pengencetan Pengencetan Dindingnya Ini udah bagus nih Pak Mengapa Oke kita lanjut ya Nah ini Salah satu Contoh aja Ini udah dicontohin Oke Nah ini Nah ini Halau Itu yang lagi besik-besik ya Oke Luar biasa disini nih Ini Kita keliling-keliling Pak guru Puntan Puntan pak Nujung Masa kenangan ya Kalapa Iya Ya inilah pokoknya Suasanya di desa pengembangan khususnya di Kampung KB Ini Ya seperti inilah Sangat luas sekali Karena disini Hanya ada Tiga RT Satu dusun Tapi Satu RT Nya itu Sampai mencapai Berapa kakak pak Tadi 100 lebih 100 lebih 124 lebih Satu RT Nya itu Nah coba Jadi luas disini ya Nah ini Ini satu dusun Ini Oke Kalau Untuk aktivitas warga disini Pak Banyakannya Mayoritas Buru hutan Buru hutan Buru hutan Buru hutan Kalau dagang Apa disini Berantau Warung kopi Warung kopi Warkop Oke Jangan pak Ngalapare Wah panen Itu pak Wah hebat Hebat sekali Ini si bapak Wah Jadi saya TK Ambo Bodela Ini Luar biasa Di sini Wah Kenapa ini Ada tuang warung Di sini Oh Hebat Di sini Bu Ngalih Nujun Nujun Nujucalik Iya Ada warung Di sini Oke Yang sangat Luar biasa Kalau ke sana Kesawah Oh ini Mau Kesawah Mau Apa Apa ini Ini dalamnya Mau Ini Rarapen 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 Nangun Rumput Ajang Buat Para pembe Abis Abis para pembe Mau di Kakebon Bersanya Mau di Bakan Bakan Apa Apa Pupuk Oh Hebat Hebat sekali Si bapak Alhamdulillah Sawahnya lega Dombanya Banyak Dombanya Ada Ada Wah lumayan Alhamdulillah Oke Siap Lanjut Waalaikumsalam Oke Nah Ini Udah Tampak Warga Di sini Ini Kelihatan Ada Keramahan Keramahannya Ketika Ditanya Itu Dia Mau Diajak Berkomunikasi Intinya Di sini Mungkin Ada Pergerakan Untuk Kekompak Makanya Juga Ya Nah Halo Bu Iya 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 Oke Kita Lanjut Jalan Jalan Kita Ngelihat Ekspresi Wajah Orang Orang Di sini Kayak Apa Ya Ekspresinya Apa Ya Wah Ah Yos Bu Sehat Bu Sehat Oh Iya Alhamdulillah Sehat Ya Bu Luar Biasa Ditanya Sama Bu Rura Oh Iya Sehat Selalu Ya Bu Oke Oke Ini bocah Ini bocah-bocanya Ngikut-ngikut Nih Terus Tuh Oke Oke Kita Udah Keliling-keliling Keliling Perkampungan Kampung KB Mudah Mudah-mudahan Kedepannya Ada Perubahan Setelah Kita Video In Nanti Kedepannya Kita Kesini Lagi Ada Perubahan Gak Gitu Oke Oke Halo Halo Pak Disini Mak Nyarangir Semua Ya Berarti Murah Senyum Disini Dari Kejauhan Juga Oh Nah Ini Lagi Dagang Apa Nih Oke Jualan Nih Unten Sehat Bu Oh Ya Lagi Ngapain Duduk Nuju Calik Ayo Laguna Bu Calik Calik Dinabang Barung Bari Ngahulang Jentul Nah Ulang Ngahulang Jentul Bu Bari Ulang Calik Gihanya Daripada Ngahulang Jentul Oke Dide Ibu Ayah Pakarangan Kan Bu Nah Yang Kosong Nanti Disini Ibu Bisa Pake Wadah Urut Cet Bisa Pake Plastik Urut Minyak Di Anuan Tane Di Anuan Pupuk Bebek Pupuk Nama Ngaran Nate Pupuk Embe Terus Di Pelakan Oncing Cengek Kangkung Tomat Sina Ritem Apal Ritem Air Ritem Apa Ritem Nauen Sing Air Ritem Seger Air Air Seger Mane Ngali Wajah Ibu Saat Sekarang Ini Lagi Seger Air Ritem Beda Seger Jadi Ritem Air Ritem Jadi Lobak Di Deteh Nya Mantap Luar Biasa Bu Gak Bapa Disini Ada Yang Digantung Apa Mudah Mudah Sehat Selalu Panjang Umur Murah Rejeki Punya Anak Selalu Sehat Gampir Nilaian Rejeki Nanya Sing Salamat Dunia Sarang Aherat Mangga Bu Oke Lanjut Kembali Ini adalah Suasana Kampung KB Beneran Aslinya Ini Aslinya Seperti Ini Mudah Mudah Kedepannya Kita Akan Bisa Merubah Lokasi Ini Menjadi Memang Kampung Berwarna Karena Disini Banyak Tebing Tebing Kemana Kepasamahan Oke Kita Perkenalkan Lagi Ada Salah Satu Yang Unik Disini Katanya Ada Bak Sampah Pembuangan Sampah Sementara Belum Ada Solusi Kalau Dari Warga Sendiri Untuk Pembuangan Sampah Ada Yang Memungut Tidak Ada Mudah Mudahan Kedepan Dibentuk Untuk Pengambilan Sampah Ketiap Rumah Biar Tidak Terjadi Pembuangan Sampah Nanti Di Hawangan Untuk Di Kampung KB Disiapkan Gotrok Atau Kendaraannya Biasanya Kalau Dulu Setelah Dibuang Sampah Kesini Ada Pembakaran Ada Sampah Gitu Roboh Roboh Ya Gimana Bu Tidak 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 Sejauh Mana Keramah Kalau Ada Keramahan Disini Berarti Ada Kekompakan Minimal Oke Oh Ini Sampah Nah Ini Belum Ada Solusi Kalau Disini Ada Pembakaran Ada Mesin Manual Belum Ada Solusi Nah Kan Disini Tuh Kayak Ada Bekas Botol Aqua Ya Ayo Kemana Kayak Ada Botol Aqua Kayak Gitu Harusnya Ada Bang Sampah Belum Ada Bang Sampah Ya Pak Kalau Misalkan Gini Di Kampung KB Dulu Diterapkan Ada Pengungut Pemungut Sampah Tapi Si Warganya Udah Memisahkan Mana Organik Dan Non Organik Nah Yang Yang Sejenis Botol Aqua Plastik Plastik Itu Dipisahkan Nanti Itu Bisa Jadi Uang Nah Untuk Pengepulnya Nanti Dijadikan Bank Sampah Dimana Lokasi Bank Sampah Mau Disini Boleh Nanti Dikumpulkan Untuk Yang Organik Ya Untuk Tanaman Itu Dijadikan Pupuk Nah Ada Pengelola Pupuknya Itu Bisa Dijual Juga Kalau Sudah Jadi Pupuk Nah Itu Benamanya Bank Sampah Jadi Si Warga Yang Membuang Sampah Itu Menabung Tapi Dalam Catatan Misalkan Diitung Disini Yang Non Organiknya Ada 2 Kilo Satu Kilo Misalkan 5 Rp Misalkan Ini Contoh Aja 5.000 Ada 2 Kilo Berarti 10.000 Dicatat 10.000 Nah Dibeli Nanti Si Bank Sampah Yang Yang Utamanya Disini Setelahnya Terkumpul Dijual Lagi Nanti Hasilnya Bisa Dikasikan Keluarga Itu Namanya Bank Sampah Program Jajaran Teras Dusun Sampah Sampah Program Rencana Kerja Kedepannya Dengan Harapan Setelah Terbentuknya Kampung Kabe Ya Harapan Kami Bisa Menunjang Terintegrasi Antara Pengurusan Dusun Dan Pengurusan Kampung Oke Oke Jadikannya Pak ya Disusun Kembali Ya Mudah-mudahan Ini Pak Ketua Kampung Kabe Ini Pak Lurah Soalnya Ini masih muda Kasep Ganteng Lagi Lampung Gengguk Gisbawaan Lahir Jadi Jijianan Asli Jadi Ketika Si Warga Ini Dikasih Saran Sama Yang Ganteng Ini Ketua Kampung Kabe Pasti Takut Dia Mudah-mudahan Dia Nurut Ganteng Pak Bukan Serem Pak Patasan Pemajikan Dan Nuntur Ganteng Oke Itu Teman-teman Jadi Kita Ketua Kampung Kabe Ini Akan Mencoba Untuk Mengenalikan Masalah Sampah Contohnya Seperti Tadi Mungkin Akan Dijadikan Sebagai Salah Satu Program Bank Sampah Pengelolaan Bank Sampah Nanti Akan Diambil Ketua Rumah Dan Nanti Si Warga Warga Akan Disarankan Untuk Memilah Mana Organik Dan Organik Nanti Akan Dibelih Intinya Oke Ya Seperti Itulah Percontohan Apa Ada Oh Ya Oke Nah Kata Pak Ketua Kampung Kabe Disini Ada Salah Satu rumah Yang Memang Memanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Tanaman Padi Seperti Apa Oke Jalan Terus Luar biasa Disini Tempatnya Sejuk Ternyata Disini Banyak Anak Anak Ya Banyak Anak Jadi Sekarang Ini Pak Kalau Misalkan Program Kampung Kabe Kita Ngarahnya Ke Edukasi Aja Ya Pak Ya Makanya Saya Saranin Lokasi Yang Tadi Itu Dijadikan Sebagai Tempat Bermain Ya Lanjut Kembali Ya Terima Oh 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 kemana nih sini Oh ya ya Oke lanjutnya gimana Pak gimana hahaha badakawannya oke Buntan Bu Oh iya iya ini udah ada udah ada kreatifnya masyarakat ini 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 bagus diterusin ya ada apa aja nih Bu ada cabai ada cabai sereh jahe caw nah nih deh lekitnya Oh varia ini udah komplit nih luar biasa disini Nah untuk penataannya nih Bu disarani nih ya kalau bisa nggak usah pakai gini jadi bikin pager yang bagus nanti dicet ya Nah ini saran aja ya jadi kelihatannya bagus gitu oke oke nah itulah ya Emang udah udah ada kelihatan nih warga disini untuk inisiatif untuk memanfaatkan lahan pekarangan nya di kampung KB ini luar biasa ya ini warganya hai 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 lanjutin pengennya yuk yang kosong ya ini padahal pesan dari PKK ini ya kalau PKK ini larinya ke pemanfaatan lahan pakarangan nah iya 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 oke nah ini adalah salah satu kreatif masyarakat atau apa ya namanya ada pemiliknya ya di sini ada pemiliknya tidak ini Alhamdulillah sehat Pak sehat Aduh luar biasa ini Pak ini tanaman apa ini Pak Pak di apa pare kalau disayama pare ya deh eh bentar Pak ini namanya apa ini Pak MP3 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 nama padinya kalau ini mempunyai tempatan lampak karangan berarti ya jadi menanam padi di depan rumah di lahan yang kosong ya biar pemerintahnya CMRA bukannya jadi gini Pak ini lanjutkan ya Pak ini luar biasa sangat bagus sekali karena Ibu Bupati Ibu Ihaja Ika Acepurnama ini beliau sangat-sangat senang nih kalau lihat lihat kayak gini Pak jadi sebabnya sini kalau ketemu sama Bupati luar biasa ya lanjutkan ya nanti Insya Allah Pak yang penting gini Pak nah lingkungannya yang bersih Mas di sini luar biasa biasa sekali jauh orangnya ini rumahnya yang mana yang ini ini Oh iya ya ini rumahnya Pak Kuduluh itu banyak anak katanya di sini sekarang orang tuanya sakit tidak terlalu sibuk ya ya itulah kalau udah menghadapi kesibukan ya peninggalan terlantar hehehe luar biasa ya di sini ini tempatnya memang sudah bersih-bersih ya untuk kebersihannya ya sudah terjaga di sini untuk sampah-sampahnya juga di sini enggak kelihatan sudah enggak ada nih ganggang cuma perlu untuk pembenahan-pembenahan di beberapa titik saja di sini dan di sini belum ada pengempatan dindingnya ini sebagai dekor atau warna-warni ya karena di sini sepanjang jalan dari sini ini tebing tembokan kayak gini bener-bener kedepannya eh pengurus Kampung KB atau perangkat desa di sini atau para pengelola Kampung KB nya bisa memperhatikan lingkungan eh lingkungan yang ada di Kampung KB ini Oke nanti lain kali lagi ya sini lagi pokoknya langsung lanjut aja ya lanjut aja pergerakannya ya jangan sampai di sini siap ya Oke terima kasih Oke teman-teman ya itulah eh kita sudah jalan-jalan di Kampung KB Duh kamu nggak bener-bener Kampung KB Sindang Mulia Mandiri ya Nah seperti itulah mudah-mudahan kedepannya Kampung KB Sindang Mulia Mandiri ini bisa menjadi jeng gitu ya Nah ini adalah nol persen untuk wilayah Kampung KB Sindang Mandiri ya Sindang Mulia Mandiri ya Nah seperti itu ini adanya di Desa Pakembangan Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan dan kita akan kembali lagi eh kapan-kapan kita kembali lagi melihat perkembangan di sini apa ada perkembangan atau tidak dan nanti kita juga akan menjelajah potensi alam di sini ya nanti kita akan memperkenalkan ya Oke ini sama Ketua Kampung KB di sini akan memperkenalkan cagar-cagar alam di sini yang ada di desa pakembangan pakembangan dusun Sindang Mulia namanya bisa berbamaat ya Oh di sini ini ada tempat bermain makanya di sini nanti Pak jadikan aja ya sebagai tempat edukasi anak-anaknya nanti kesananya bikin gajebo-gajebo nah ini soalnya anak-anak sudah bermain banyak di sini nih Insyaallah kedepannya disini akan jadikan lokasi tempat bermain edukasi anak-anak ya karena disana itu akan dijadikan beberapa gajebo-gajebo ya Iya eh Ayo main bola main bola main bola eh udah udah main belum main bolanya Ayo siap satu dua tiga mulai ya oke nah kita bermain dulu nih sama anak-anak Kampung KB woi main bola nih oke nah ini PS apa sama PS apa nih woi luar biasa nih anak-anaknya disini olahraga ya oke nah seperti itulah bermain anak-anak di kampung KB di kampung KB di sini ya ini kalau sore ini seperti ini bermain bola ya mudah-mudahan di Kampung KB ini bisa diterapkan tempat edukasi untuk bermain anak-anak lebih banyak lagi sampai di sini dulu ya untuk keliling-keliling kampung KB di desa pakembangan ini ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo eh foto-wabarakatuh eh foto-wabarakatuh eh foto-wabarakatuh nggak ya boleh ada cekap bolanya-bolanya hai tuh kok ada tracks-lock ehoi hai 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 i paste layuk Oke Siap Satu Dua Tiga Tangan di depan semua Satu Dua Tiga Oke bilang gini Kampung KB Sindang Mulya Mandiri Maju 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 Yang Oke